Intro Baik alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih pemirsa masih di Dama Indonesia Khusus Spesial Ramadan Sering mereview apa yang ditanyakan oleh Pak Karsidi tadi Bagaimana ketika kita sudah berikhtiar Berusaha kemudian juga berdoa Namun hasilnya tidak sesuai Apa yang kita inginkan begitu Pak Karsidi Bagaimana kita menyikapinya Ustadz Aswan Fahiz silahkan Ustadz Baik terima kasih Pak Haji Ini pertanyaan berat sebenarnya Namun mau gak mau harus dijawab Kelihatannya dari pertanyaan ini Adalah bagian dari pengalaman banyak orang Ya curcol kata bahasanya Jadi banyak pengalaman banyak orang Mereka berusaha maksimal Ternyata tidak seperti yang diharapkan Sekarang begini Kalau kata ulama guru-guru kita Menset kita kita balik dulu Kamu kerja untuk apa? Pertanyaan dulu begitu Untuk harta silahkan kau dapat harta Kau cari harta silahkan Kau lihat orang yang hartanya berlimpah Sekarang berada di balik jeruji besi Ini lagi rame sekarang nih Ya hati-hati Selain itu juga Kau anggap dengan harta Kesini arisan kesana Apakah itu harta yang kau cari Kebahagiaankah itu Kemudian ada juga Yang mungkin boleh dianggap Tidak bermasalah dalam rumah tangganya Tapi begitu memasuki masa tuanya Baru terpikir Ya Allah sekian puluh tahun aku telah melalaikanmu Sekian puluh tahun aku lebih banyak Bekerja dibanding ibadah Ini yang dinamakan orang-orang yang usianya banyak Namun timbangan amalnya sedikit Disadarkan oleh Allah di usia tuanya Apa itu yang kau cari? Nih tiga poin besar Karena itu kalau kata ulama guru-guru kita mengatakan Rubah mindsetnya Bila engkau bekerja Lakukanlah bekerja untuk Allah Lakukan juga untuk kemuliaan, kehormatan Dan untuk keberhasilan perjalanan agama pada diri dan keluarga mu Itu harus dirubah Sehingga nawaitumu ketika keluar rumah Bukan semata-mata mencari harta, pangkat, jabatan, ketenaran, kehormatan Bukan Bila satu hari engkau telah merubah Mindsetmu Kemudian engkau niat karena Allah Ketika engkau berpikir bahwa apa yang engkau usahakan Kemudian engkau tidak mendapatkan dengan seperti yang engkau usahakan Maka sungguh hatimu akan lebih tenang Tidak kecewa Tidak merasa Wah padahal aku sudah bekerja keras Semua cara sudah aku lakukan Tapi kenapa tidak berhasil Nah rasa itu akan hilang Buat orang-orang yang telah merubah niatnya karena Allah Keluar rumah Menjalankan satu kewajiban Ini bulan Ramadan Kata Rasulullah dalam sebuah hadis Siapapun orang yang menjalankan hal yang wajib di bulan Ramadan Allah lipatkan akan menjadi 70 kali lipat Ini saat yang indah Kemudian Ustadz Saya berusaha semaksimal mungkin Bekerja semaksimal mungkin Tapi kenapa hasil saya segini Ini yang pernah diucapkan oleh guru-guru kita terdahulu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatu Dan Allah memberikan menurut apa yang kau butuhkan Bukan yang kau inginkan Apa kata ulama dalam perkataan yang indah Engkau adalah orang-orang yang bebas Tidak terikat Tidak terpenjara Yaitu orang-orang yang tidak punya keinginan Tapi engkau adalah budak dari keinginan-keinginanmu Nah Ramadan kita saat ini Adalah momentum kita mengenalkan diri kita terhadap keinginan Udah berapa banyak keinginan yang kita tolak Kita tahan sampai menit ini Dari mintulu'il fajri Dari terbitnya fajar Sampai nanti terbenam matahari Berapa banyak keinginan yang kita kekang Ingin makan basuh Betul? Ingin apa lagi ibu? Ingin apa yang belakang? Ingin apa? Oh kata ibu ingin gelang emas Alhamdulillah Sabar nanti insya Allah Sebelum lebaran suami akan memberikan kepada ibu semua Pertama kalau namanya usaha harus husnuzon dulu ibu Kalaupun gak dibeliin kita dapat pahala satu Pahala husnuzon Yang satu lagi Pahala bersedih Ya Nah Mindsetnya dirubah pak Sehingga ketika engkau telah berusaha semaksimal mungkin Kemudian engkau mendapatkan apa yang engkau harapkan Engkau akan bersyukur dengan Alhamdulillah Namun ketika engkau mendapatkan apa yang tidak engkau harapkan Tapi itulah ketetapannya Maka engkau akan kembalikan lagi semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walau basatullah rizko li'ibadih Seandainya Allah buka keran rizki seluas-luasnya kepada seluruh hamba Apa kata Allah Musnah dan binasa seluruh penghuni langit dan bumi Hancur pak Satu orang hari ini dikasih Allah seratus miliar Hancur ini semua Lahirlah fir'aun-fir'aun yang baru Baik Na'udhu billah summa na'udhu Summa na'udhu billah Baik terima kasih Ustaz Answan Faisal atas jawabannya Masya Allah kita sekali lagi harus merubah mindset kita Karena rizki sesungguhnya bukan hanya ukuran materi dan juga uang Tapi kesehatan dan juga tingkat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah pemirsa di segmen berikutnya segmen 5 kita akan masuk di segmen benar gak sih Nah ada komentar dari masyarakat mengenai seputar Ramadan dan juga pertanyaan seputar Ramadan Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku Spesial Ramadan